...spesialis dari seorang cewek dengan hero pool banyak di sisi Gotland, dia bisa pakai Belerik dan segala macam hal. Dan ini sangatlah dipentingkan di sini, di mana Jowet tidak akan dikasih seperti kata Profesor, Kamen Terholman ditambah Link. Masih menjadi pilihan, walaupun kali ini kita tahu versik banyak sekali hero poolnya, tapi Link tetap tidak mau dimainkan. Karena bukan masalah orangnya aja, tapi masalahnya ke arah gameplay yang dibuat dari Link itu tersendiri ketika sedang lose condition. Profesor. Ya, sekarang juga kalau kita mengingat dari Link ini, aku jadi mengingat salah satu hero log yang bisa langsung mengkontesnya dengan Aldous. Aku juga masih bertanya-tanya kenapa sampai sekarang mungkin untuk para gold laner atau para jungler masih belum menengok arah Aldous. Padahal menurutku Aldous untuk sekarang dia 6 menit di landing phase, dia udah bisa dapetin banyak banget stack. Karena untuk sekarang Aldous ketika dia lasit, dia bakal bener-bener lebih bisa dioptimalkan di early gamenya. Jadi, satu hero tersebut mungkin harus diperhatikan untuk beberapa tim ya. Namun sekarang, popol kupa dari cewek yang kemarin sempat menggentarkan di bagian gold laner langsung di band begitu saja. Dan melihat formasi dari cewek yang menjadi jungle ya, menurut aku juga. Kayaknya popol kupa ini antara bisa atau tidak bisa juga masuk atau fit in ke dalam metode jungler. Dan masalahnya ini satu nih, kalau misalnya popol kupa itu berada di arah gold laner yang lebih menyeramkan tuh disitu. Bukan masalahnya dia akan berada di jungler atau itu. Kenapa? Karena dengan keuntungan dua orang yang berada di arah gold laner yang tentunya hero scaling yang berada di arah gold laner musuhnya itu bakal bisa dipok sedikit demi sedikit. Profesor, pokok sedikit demi sedikit mau gak mau romer dari musuhnya datang juga membuat celah kecil di tengah dan juga di arah off laner. Itu yang lebih berbahaya Profesor Komunotanku pribadi. Tapi kalau misalkan menengok sekarang kayak Selena juga di band nih Pak Bolung. Jadi untuk dari EVOS Legends mereka malah bisa dibilang tidak ingin bertemu dengan hero-hero yang toxic dengan vision yang benar-benar begitu liciknya ya. Karena balik lagi disini kayak seolah EVOS Legends tuh gak mau kalau rotasinya tuh ke deny. Hmm, nih Pak Gito lagi udah dihilangkan seperti biasa Sarah tadi. Oke Matilda, berarti masih banyak lagi hero-hero yang udah terbuka yang bisa dimanfaatkan langsung oleh EVOS Legends. Begitu banyaknya hero di awal ini yang akan langsung mereka ambil dan juga itu pasti akan mengejutkan. Nah tapi untuk bagaimana meng-counternya dari Onikispor akan sangat bisa dengan dua hero yang nantinya akan mereka ambil setelah ini. Ini satu hero pertama. Esmeralda kah? Oh Benedetta. Benedetta ternyata. Wow, menarik. Benedetta kali ini akan menjadi pilihan karena Benedetta ini bisa menjadi salah satu fleksibel pick. Yang membuat Onik akan sedikit membingungkan dari segi drafiknya. Karena apa? Lihat, ketika dengan ada Benedetta, Pofeus aja masih kebuka. Esmeralda masih kebuka. Tandanya banyak banget yang bisa diamankan oleh tim Onikispor untuk meng-counter Benedetta itu sendiri. Dan Benedetta itu sendiri masih kita cari tahu keberadaannya di mana yang akan membuat dari Onikispor tidak sebarangkan pick ke arah strategi mereka. Kalau menurut aku sih gitu, Profesor. Ya, menengok juga dari flex pick. Tiap tim kan beda-beda ya. Ada mungkin yang flex picknya itu Chou. Ada juga yang mungkin flex picknya nanti akan kita lihat seperti hero-hero kayak Barats. Tapi untuk Evos Legends ini, emang Benedetta ini terkadang menjadi salah satu flex pick mereka. Karena mereka punya anti-match. Mereka punya versik. Yang mana dua pemain ini akan sangat amat mengerikan ketika menggunakan Benedetta. Tapi sudah ada Esmeralda dan juga Kaja. Ingat Kaja dari Drian ini juga cukup mengerikan. Tapi kalau tidak di Drian, mungkin akan bisa di tangan Keyboy juga, Pak Pulung. Yap. Dua hero lagi akan langsung diamankan. Seperti apa yang sudah disebutkan tadi, Benedetta bisa jatuh ke tangan versik. Bisa jatuh ke tangan anti-match juga. Tapi dengan perubahan patch yang seperti ini, Prof. Assassin yang berada di area mid, contoh seperti Benedetta, apakah masih works? Apakah masih berjalan? Apakah masih worth it? Atau tidak? Si. Masih oke kalau sebenarnya sekarang. Untuk menjadi junglernya ya? Iya, untuk menjadi jungler untuk sekarang pun masih on point banget. Masih oke banget. Tapi, wow, Angela Yif. Kalau misalkan ini adalah tiga pick untuk Rack, Luminar dan juga Versik. Aku bisa yakinkan bahwa Bending Face akan ada tamus mungkin salah satunya. Atau bahkan lapu-lapu. Karena ini anti-match bakal benar-benar harus hero yang dia all-in jam ini ke depan. Tapi dia juga bakal bisa nge-buying time. Agar teman-teman dari EVOS Legends bisa memaksimalkan territorial effect yang mereka miliki. Ada reward manipulation, adalah elect of final blow. Dan ini adalah dua skill yang menurut aku patut untuk diperhatikan bagi teman-teman dari Onik Esports. Sebagai yang mungkin akan menghadapi EVOS Legends saya sendiri. Yes, dan kita lihat pick terakhir ini sangatlah menentukan untuk band ke depannya dari tim Onik Esports. Dan jatuh kepada... Oh, apa Natan? Your team is Parsha, Natan. Oh, Parsha terlebih dahulu. Parsha mungkin untuk Drian, Kiboy dengan satu buah kajanya. Ini bisa menjadi pick cover yang cukup kuat. Damage burst yang dikeluarkan dari tim Onik Esports. Dan kemungkinan dari tim Onik Esports mereka harus mengamankan satu buah fighter yang bisa menuju ke arah belakang. Lapu-lapu akan menjadi pilihan kalau menurut gue dari tim Onik Esports. Karena lapu-lapu bersedemensi yang dikeluarkan dengan cukup besar crowd control-nya. Itu membuat lapu-lapu sih benar-benar menjadi counter natural sekali untuk seorang Parsha, si Papulung. Tapi mereka berdua ataupun dari dua tim ini sudah memiliki masing-masing high ground-nya. Akankah Maxman akan keluar untuk pertandingan kali ini? Karena Klo juga masih terbuka dengan begitu luasnya. Kita tahu bagaimana track record dari Sanz dengan menggunakan hero tersebut. Tamus pun kali ini dibuang, siap lagi akan dihilangkan. Akankah lapu-lapu seperti apa yang OG sebutkan barusan? Akan dihilangkan juga oleh EVOS Legends karena itu pastinya bisa mengganggu bagaimana lini belakang mereka nih Prof. Ya tadi yang udah aku mention dua hero. Kalau misalkan EVOS Legends tuh udah ngamanin tiga pick ini untuk mereka di bagian jungle, roamer, dan mid-nya. Otomatis tamus dan lapu-lapu tuh yang paling possible banget buat dibuang. Dan untuk sekarang EVOS Legends juga masih bisa banget untuk melakukan band terhadap hero-hero Marsman yang terbuka. Nathan mungkin akan jadi pilihan Cloud juga masih terbuka. Karena kita tahu sendiri untuk di bagian late game nanti Benedetta agak sedikit kesulitan ketika berhadapan dengan Marsman. Kecuali kalau dia lagi dalam winning condition. Kalau misalkan untuk sekarang... Oh, Harley terbuka. Harley terbuka balibet. Harley? Oh, ini just in case dimana Harley-nya bakal menjadi sebuah jungler ya. Sepertinya kalau dilihat dari komposisi dari tim Moniki Sports ya. Entah kenapa aku malah memikirkan ini loh, Esmeralda-nya buat jadi jungler loh. Oh, Esmeralda. Oke, kita bakal lihat. Kalau memang betul, ternyata Profesor adalah analis kedua dari tim Moniki Sports. Enggak, enggak gitu. Esmeralda ini kalau misalkan kita menengok ya. Kayak misalkan EVOS Legends kan dia punya double absorption effect. Ada Angel lah, Papi-Papi Pum. Dengan hardcard-nya juga reward manipulation mengeluarkan absorb damage. Jadi, somehow Esmeralda bakal bagus banget. Dan ya, sesuai dengan dua band yang tadi udah kami sebutkan. Dan Ranger Mas yakinkan juga bahwa Lapu-Lapu menjadi band yang benar-benar langsung dibuang. Hamus, Lapu-Lapu, Harley. Ya, mungkin Nathan juga bakal dibuang juga sama EVOS Legends. Mengingat kalau misalkan magical damage lagi, ini early gamenya Oniki Sports bisa nabrak juga nih. Waduh, satu lagi nih. Satu lagi nih. Sama-sama mereka memiliki high ground di bagian belakang. Tapi mereka juga harus memikirkan, ada kajak di sana, pola seperti apa yang harus mereka lakukan. Mereka nabrak, tapi mereka juga tidak ditarik. Hero seperti apa yang akan cocok dengan hal tersebut. Atau, mereka akan menghilangkan lagi satu jungler utama yang memiliki. Ataupun yang nantinya akan digunakan oleh Oniki Sports. Maxman mungkin. Granger ternyata. Wow, Granger diamankan. Ini adalah pilihan yang tepat banget. Kenapa? Karena kita tahu, dengan Granger digunakan ini bisa sangat-sangat berbahaya untuk bisa memberikan burst damage terhadap seorang Benedetta, Angel, ataupun dari YP sekalipun. Berarti tandanya, dengan adanya satu buah Granger yang diamankan, menurut aku ya, ini sih Benedettanya ke jungler sih. Kalau menurut Ege begitu sih, gimana menurut kalian? Menurut aku juga, yang paling ini tuh ya Benedettanya yang sekarang. Dan Oniki Sports, kalau ngambil Balmon, ini waktu yang tepat banget sih. Karena ini tiga hero yang sebenarnya agak sedikit kesulitan, agak kocer-kacir dengan DPS. Kalau misalkan mau dijadiin jungler. Tapi ternyata Ruby. Apakah ini bakal jadi Ruby untuk Boots? Sesuai dengan yang tadi udah kita prediksikan bahwa kita melihat udah ada Esmeralda. Jadi untuk di magical damage dan physical damage yang balancing dan juga dengan durability yang tinggi. Serta kita tahu sendiri, role dari Esmeralda itu adalah tank juga salah satunya. Dia termasuk dalam tank match juga. Jadi mau gak mau bisa dioptimalkan untuk teman-teman dari Onik Esports nih Pak Plo. Atau akan ada sebuah kejutan lagi dimana Esmeralda yang menjadi jungler untuk cewek? Lalu akan ada maghemen nantinya. Iya, iya, iya. Tapi untuk EVOS, kalau misalkan emang mereka mau aman ya. Ini adalah satu hero kayak Varsha juga juga. Sorry, Chang'e juga oke. Atau satunya mungkin ambil diamankan. Entah itu glue juga oke. Karena menurutku agak berat untuk menumbangkan glue dengan tipiker hero kayak Onik Esports. Bener aja. 1-1. Terus. Mas Ganti. KB. Ini pos KB. Apa yang kemampuanmu? Oke, untuk kali ini kita lihat langsung aja. Wait, a minute. Fanny, Sars masih jadi jungler. Oke. Oke, dengan energi yang sudah dihilangkan dari Tornado Strike-nya dan Steel Cable yang scaling. Jadi dia akan menggedein skill 2-nya sampai nanti. Di level ke-12, di level ke-11. What? Bahkan mungkin dengan 9 energi plus purple buff dia akan menggesek-gesek ke depan sana. Karena tidak ada CC power. Hanya ada glue dengan stun-nya. Dan juga 1-1 yang bisa dipick off asal-asalan dengan menggunakan cutthroat. Fanny di MPL. Onik Esports. Sringer Mas Papulung. Ini adalah sebuah kejutan yang mana ternyata tanpa ada CC power yang berlebih. Ternyata Onik melihat celah agar dia bisa masuk asal-asalan dengan Assassin Jump In Burst Damage. Dan juga bisa out dengan mudahnya dengan Steel Cable. Alright, dan tentunya kita lihat ini pertarungan Raja Langit menggemparkan Land of Dawn dengan adanya Fanny. Akankah Fanny ini menimbulkan kemenangan? Ataukah bahkan dari sisi tim Infos Legends yang memberitahukan kepada para Raja Langit. Kalau hati-hati, maafmu akan tercuri. Satunya masih dipandu oleh Kalung Emas, KB-Puluh, dan Ranger Emas. Tentunya kali ini, Pak Pulung. Silahkan. Iya, dan masih aja untuk kali ini Sans-nya berada di dalam posisi dari jungler. Berbeda tadi dengan landing prediction yang udah kita lihat. Sementara itu, udah ada tiga player dari Infos di early game. Mereka udah langsung membapat hapis bagaimana pertahanan dimiliki oleh Onik Esports. Mulai aja Angela, tapi sedikit tersesat. Bisakah dia selamat dan juga pulang untuk menuju ke arah rekan-rekannya? Karena untuk kali ini coba lihat, ada Ruby yang mengejar. R.E.K.T. akankah dijemur oleh Antimed, di mana Antimed menggunakan lutut kali ini Cyclone Eye sedikit lagi. Dan dia masih selamat, Oji. Oke, masih diselamati oleh seorang Antimed, tapi Flicker harus mau gak mau dikeluarkan. Dan Sans sudah punya purple buff. Lihat, para pasukan dari tim Infos Legends langsung panggil mundur dan retreat, 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 retreat. Karena cukup berbahaya. Kalau kita tahu, para pemain dari tim Onik Esports itu bisa saja menubahkan pasukan Frontlander dari tim Infos Legends. Nih, gimana ya? Nih kalau ngomong-ngomong soal 1-1 nih, Oji dan juga KB, kemarin itu Pulung lagi nge-push, nge-push rank gitu ya. Ada Flameshot yang gak sampai barusan. Tapi di saat Pulung nge-push rank, Pulung pakai 1-1, malah ketemu Hafiz. Di mana Hafiz lah yang kita kenal sering banget menggunakan 1-1 dari sekarang. Udah ada San ngegesek kanan, kiri, depan, belakang. Ada Kibo yang memberikan backup-an. Untuknya masih bisa kabur dan juga selamat untuk satu player dari Infos, Oji. Oh my God, ini benar-benar satu buah pick yang brilian, tapi sangat high risk, high return. Ingat, sebuah resiko yang tinggi bakal mendapatkan hasil yang tinggi juga. Tapi di sisi lain, para pemain dari tim Infos Legends mencempat bertahan di arah top lane sana. Ada seorang cewek yang sudah men-zoning out dari seorang clover R.E.K.T. Mau gak mau harus gunain satu buah program untuk di arah top lane dengan sistem adanya satu buah poin tambahan, Kak. Ternyata tidak ada karena belum ada cut road. Masih menunggu untuk mundur terlebih dahulu, Pak Pulung. Yap, kasutnya juga tadi masih ditahan karena masih bisa aja menjauh untuk pergerakan dari Inf-nya. Tapi dari turtle, versik, seorang diri. Ada feather and aistrike yang dimana itu jaraknya juga gak terlalu pas. Dimana jaraknya untuk Kalin bisa menembakkan flame shot. Ada first plan yang langsung tersisa. Sementara untuk Kalin, versiknya juga langsung dikejar habis-habisan. Udah ada Esmeralda yang on point banget mengejar. Karena versiknya dikas habis-habisan Esmeralda yang mundur. Bootsnya selamat, Kak. Karena udah langsung dinaikin oleh anti-match. Mau dibawa kemana. Dan anti-match-nya pun balik lagi ke arah outer target yang dia milikin, Oji. Oke, dan benar-benar permainan yang luar biasa. Lihat dari bottom lane, Boots tahu ketika mau digeser. Dia langsung pencet purifying yang gak jadi kegeser ke arah depan. R.E.K.T. di garis depan udah memberikan informasi adanya Kiboy yang mencoba melakukan rotasi ke arah top lane. Melihat potensi seperti itu. Di bottom lane sepertinya ada informasi yang kalau misalnya seorang anti-match bakal bebas untuk fight one-by-one situation. Dan di sisi dari top lane, lihat udah ada 4 orang dari kedua belah tim. Onyx dan juga Evo's Legends yang akan baku hantam. Versik pemilih untuk mencoba Little Wonder Wheels. Seperti ditahu dulu, tapi ternyata di sisi lain dari sans-nya bakal datang di jukur depan. Jukur soal R.E.K.T. Lihat sambutannya dan ternyata gak berhasil. Mau gak mau harus mencoba ini satu buah pilihan dari R.E.K.T. Untuk menyamakan jiwa dan raganya. Jangan sampai mereka perang di arah satu buah janggal. Tapi R.E.K.T. tersamblit dan bakal Flameshot. Satu buah poin tambahan untuk tim Onyx Esports 50. Wow, dua poin yang udah didapatkan dari lewat Flameshot. Yang hampir aja sebelumnya udah bisa mendapatkan. Tapi sekarang udah bener-bener bisa ngedapetin. Sedikit lagi SP tersisa. Entah bagaimana caranya. Esmeralda pun langsung diambil. Sementara itu untuk lover-nya bisa kena mendapatkan crosswalk. Tengah bener aja crosswalk. Tengah langsung keluar. Ubim jadi korbannya. Sans mau pergi kemana. Ada poin crystal langsung dikeluarkan. Poin blast juga. Tapi dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi. Reward manipulation memberikan efek immobilize terhadap kajah beberapa saat. Tapi kajah pun masih bisa selamat. Dan juga banyak sekali goal harusnya yang bisa didapatkan oleh 1-1 Oji. Oke, Sans is coming. Masih punya defense adjustment. Ternyata tidak dari ceweknya. Hanya bisa melakukan clearing minion saja. Lihat, petir bukan sebarang petir. Akhirnya sedih setidaknya membuat seorang minion diartopet itu clear. Tambahkan versik. Baca bantu melakukan clear diartopet. Untuk membantu tim fight menuju ke arah 1 buah. Parpumpal fan demikin dari orang Sans kali ini. Udah ada 3 bahkan 4 player yang bakal cepat untuk menghadap. Versi kuartal Yudui. Alistopan nebul dikeluarga menuju ke arah belakang. Tapi ingat masih ada Ganshot. Sebelum Ganshot keluar terkena 1 buah. Nampulnya bakal cuma begitu saja. Coba di set-set-set-set. Doppel kill. Antimates harus hilang. 2 poin untuk tim Onyx Esports Papulung. Membawa Onyx untuk bermain. Dan juga melakukan fight di area yang sangat sempit. Contoh di dalam gang dari area feet. Parpel buff-nya. Itu adalah pilihan yang sangat buruk. Fanny akan sangat cepat. Untuk bisa melakukan mobilitas. Dan juga memberikan sesetannya terhadap player dari EVO's Legend. Masih bisa dan dipaksa dengan satu buah kakran. Gila. 100 IQ yang dikeluarin oleh seorang sat. Dia mengejar luminer dengan kacrot. Kepada minion janggolnya. Agar lihat kabelnya tersampai. Karena seorang minion tak ternyata di sana. Satu buah dibendasi menghilangkan suara persik. Begitu saja di depan sana sat. Nggak bisa berkonggah. Yang maunya nggak pulang kali ini. Sat-sat-satnya nggak bisa dihalangi lagi. Bener-bener sulit sekali. Profesor 100 IQ dari murid Profesor kami. 100 ma. Dikit range rumah. 1000. 1000 tadi rumah. Iya. Tapi ini untuk sekarang ya. Menengok dari yang dilakukan oleh Sans. Dia ngacak-ngacak di beberapa lini. Atau bahkan mungkin dengan itemisasi yang cukup. Kayak kita melihat ada heptasis penetration yang instant di sana. Siapapun yang di-hit sama Sans. Hati-hati deh kayaknya. Karena dia bakal mendeling damage dengan ambush-nya. Dan kalau ini bakal menunjukkan War X. Bakal lebih dalam lagi. Dan entah itu luminer. Entah itu Clover kayaknya dia butuh armor tambahan. Agar tidak terkena damage-nya udah begitu tinggi. Render Mars. Oke. Kali ini bener banget aku setuju dan lihat. Pakal cuma dipasar begitu saja. PDR S3 keluarga. War X. 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 S3 keluarga ditutup. Tidak mau diadu. Karena Drian terlalu sakit juga damage-nya. Walaupun Drian kita lihat di sini yang kalah darah ya Pak Pulung ya. Iya. Real manipulation-nya langsung aja. Karena masih ada possibility lain. Pergerakan dari hero-hero yang berbeda. Untuk bisa langsung nabrak juga karena luminer. Mending dia untuk melakukan mobilitas duluan. Agar bisa selamat anti-match. Dan juga pergerakan dari boot. Tidak kelar-kelar deh tadi Esmeralda. Dan juga glue yang selalu melakukan fight. Bahkan untuk sekarang tersisa. Satu weakness point lagi oke. Crossbow tank-nya udah siap untuk langsung dikeluhkan. Tidak bener-bener aja langsung dikeluhkan. Tapi damage-nya akan kebisa mendapatkan langsung ke arah Ruby. Langsung diseset aja. Aegis langsung dikeluhkan. Dikacir begitu aja. Langsung hilang ke arah 1-1-nya. Federalist yang memberikan backup dengan sangat indah juga. Kocar kacir sudah. Dua player tersisa dari EVOS Legend barusan Oji. Oh my God. Damage-nya terlalu sakit dari seorang Sans. Memang tidak terlalu seset-set. Tapi ternyata itu impact banget. Lihat dari Clover kebingungan dia mau ke arah mana. Dan bahkan War X sudah didapatkan oleh seorang Sans. Ini damage-nya bakal lebih sakit lagi. Anti-match badannya udah lumayan besar dan sangat sakit. Lihat TPS-nya. Oh my God. Astabembol belum bergerak terlalu banyak. Langsung hilang begitu saja. Dipecah sepatu dan keluarga Lumina yang akan menjadi pilihan. Tapi lihat di sana Flanjot dan juga. Satu buah. Heartgat menyamatkan jiwa dan raga. Rian masih mau lebih menjadi pilihan kedua. Fings Mawis belum dikeluarkan. Dan Rian langsung ditumpang. Wart Manipulis yang mendapatkan dua boy. Dari Origi Sport. Langsung hilang begitu saja. Merchik ternyata. Wow, pasal getting from Sans. Oh my God. Sans, Sans, Sans. Targeting yang luar biasa. Damage macam apa? Itu Barusan yang langsung terlihat. Gak bisa melakukan banyak hal dari Clover-nya. Belum lagi dia tadi untuk Aegis-nya. Masih dalam masa cooldown. Hanya sekali seset. Langsung dikacrat. Terhilang sudah. Wah, gila sih Barusan Bro. Apa itu Barusan Bro? Sans Woi. Dia bawa Fanny. Ya kan? Dan ini entah mengapa mengadikan banget dia dengan targeting-nya. Dia tahu di depan sana ada seorang versik. Tapi trigger disiplin level 100. Itu baru aku setuju banget. Karena yang dia targetkan adalah yang squishy dan jermas. Oke, lihat langsung dikejap menuju ke arah belakang. Satu hitam bakal hilang. Satu poin yang aktif membuat seorang versi tertunduk. Bisa berbuat banyak. Sans di depan sana. Lihat dengan satu buai. Memang menutupkan siapapun. Dan memperkulasi menyatakan seorang Rian. Satu poin hilang. Satu menuju ke arah belakang. Sans harus pulang. Karena kalau tidak, Sans maka coba dikubahin oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Ya benar-benar gak ada crowd control yang dimiliki oleh pemain dari VOS Legends. Membuat pemain onyx sport begitu leluas untuk bisa maju ke bagian depan. Oke, emang benar-benar gak ada yang bisa langsung nangkap ke arah Fanny-nya. Tapi Clover di bagian atas sana. Ada beberapa weakness point yang udah langsung terpecah. Akankah kali ini mereka memberikan sebuah batu? Karena sekarang Esmeraldanya bisa langsung ditembarkan. Kalau Spock tank langsung ditembakin begitu aja. Iya berhasil. Sementara Fanny-nya memiliki region SP yang sangat tinggi. Dilompatin lagi oleh Clover-nya. Bisa akan diselamat karena di belakangnya. Udah ada kajak lagi yang baru hadir. Untuk langsung bisa memberikan pecah penerbangan rekan-rekan-rekan-nya. Glu berjuang seorang diri. Fanny-nya masih bisa lari. Tapi Glu terus-terusan naik di atas kepala kajak. Dan Anti-Mesh belum mau melepaskan mereka berdua, Oji. Saks pasti mau lebih. Tapi ternyata kabelnya gak ada yang kena. Jadi dia memilih untuk mundur. Iya, pecahnya dapetin lebih karena dia punya cutthroat. Dan juga sekali ini di arah tengahnya. Dari Fasig memilih untuk melakukan clear diminian terlebih dahulu. Mencabut melakukan pusterada turretnya. Dan lore terbuka dengan sangat bebas. Perbedaan gold team 1300. Membuat tim Onyx perkasa sekali, Profesor. Ya, ini bagaimana cara teman-teman dari Onyx memaksimalkan hero yang mereka miliki. Benar-benar udah on point banget. Dan aku terkejut banget ya ketika melihat. Ini udah ada blade armor juga dari Kiboy. Jadi Clover harus lebih berhati-hati. Jangan sampai dia terkena efek slow dan dia tidak bisa melakukan mobilitas dengan one-one-nya. Karena pasifnya one-one ini kan power spike-nya one-one sendiri, Ranger Mas. Sias, sias, sias. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini kita lihat. Mereka mencoba melakukan satu buah pertahanan. Mereka gak mau terlalu terburu-buru. Suns diberitakan akan ada di arah bottom lane untuk mendapatkan satu buah turret. Informasi telah diberikan. Laning sudah terlihat. Anti-Mex mencoba melakukan rotasi ke arah bottom lane. Informasi diberikan kepada seorang Suns untuk mundur. One-by-one situation dari bottom lane membuat EVOS harus bisa mendapatkan defensif di arah tengah. Luminar tertangkap hampir saja. Tapi lihat di belakang sana. Masih ada flicker menyelamatkan hari dari seorang Luminar dan Suns. Sepertinya terkena damage yang cukup sakit di sana. Nah, Papulu. Yap, ini kabel dari Suns juga dari tadi sangat-sangat baik penggunaannya. Walaupun untuk beberapa saat tidak terlalu cepat. Ataupun fencing yang seperti biasa disebutkan oleh anak-anak komunitas. Tapi on point sekali apa yang dia milikin. Untuk orange buff-nya malah langsung diamankan oleh kajah. Dia sempat untuk menarik langsung. Tapi Fania kembali hadir. Katernya belum dikeluarkan. Masih sabar. Dan sekarang ada glue yang udah langsung naik ke atas kepala. Dari kajahnya mau dibawa kemana sih. Kila-kila kembali tersisa. Malah kajahnya langsung berhasil diamankan. Hanya saja untuk Fania. Kali langsung aja berburu ke arah glue. Dimana glunya mencoba untuk masuk lagi ke dalam berlumputan. Dan ada satu lagi Esmeral dari tempat yang berbeda. Menjadi korban dari HP Zacklover. Dan sekarang Sarsya dinaikin. Di bawah terbang glunya. Ya ampuh. Berhasil mendapatkan Karavadi. Shot dan didapatkan. Dan lihat Parfum Buff akan diinvasi oleh para pemain dari tim E-Force Legends. Kali-kali-kali jawab untuk melakukan objektif gaming. Sedangkan dua terpisah. Menjadi pertempuran. Luminar membuka satu moment manipulation. Dan Drian tertangkap begitu saja. Tidak ada yang bisa mengkontes ke arah luar. Dan juga Parfum Buff. Dan untungnya Drian, Drian, Drian. Yang berhasil mengelamatkan Parfum Buff. Dari tim E-Force Legends, Profesor. Yes. Dan inilah dia momen dimana Fanny fall off perlahan-lahan. Tapi lihat kata Sans. Jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di next video. Dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. By the way. Ini Sansnya udah perlahan-lahan fall off. Dia udah bener-bener perlahan-lahan turun. Karena balik lagi. Fanny ini tipikal hero yang early game banget. Dan dia sangat amat membutuhkan Parfum Buff. Jadi, dia gak boleh untuk melakukan fight jangka panjang ketika dalam kondisi seperti ini. Hilangan Parfum Buff. Dan bahkan, walaupun begitu, dia juga harus berhati-hati. Karena Clover makin lama, makin late game, makin lebih mengerikan. Apalagi kalau nanti udah mulai memasuki menit ke-17. Ini jermat sekali dari itemization War X. Dan juga udah ada dari satu buah Bloodlust X. So, satu item lagi menurutku mungkin menuju ke arah Malefic Roar. Mungkin bakal bisa langsung one hit combo juga. Tapi apakah sempat? Karena Defendernya kali ini masih ada triam di bagian high ground-nya. Oke, tapi lihat Luminar. One B.U. situasi dengan Suns memilih tubuhnya terlebih dahulu. Dia bisa rusak diberikan dan lihat crossbow opting langsung keluar. Suns gak bisa berjaya. Langsung tumpang begitu saja. Gak dapet Luminar. World manipulation telah dibuka. Tandanya setidaknya masih ada satu buah momentum yang bisa diamankan. Unik untuk melakukan clear minion di arah Atom 10. Satu body strike sini yang dikeluarkan oleh seorang Suns sangatlah efektif ternyata. Tapi di sisi lain, Luminar. Dia percaya adiri. Dia langsung membuka world manipulation dan menyelamatkan diri dia dari invasi seorang Suns 40. Yap, sebuah kerjasama yang baik tadi bersama dengan Hafiz Clover-nya. One-One-nya indah banget bagaimana kerjasama mereka berdua. Mencoba untuk memberikan badannya dari Eve-nya. Langsung dengan Swallow Pat. Weakness point-nya terbuka. Ada efek immobilize sebelumnya yang diberikan. Membuat untuk Fanny-nya tertangkap basa crossbow. Off tank-nya benar-benar bisa menghilangkan satu pergerakan dari Suns. Dan sekarang bisa dibilang EVOS Legend mulai mengandangi bagaimana pergerakan dari Onyx eSport. Alright, dan bahkan Clover. Di arah Tomplen masih cepat melakukan push. Dan kali ini Clover memiliki 9.000 gol terkaya di Living by Mandiri. Terdeteksi ada Suns di posisi yang kedua. Tapi ada cewek di depan sana. PDA STK sudah dikeluarkan. Memukul mundur para pemain dari tim EVOS Legends. Dan tak berhasilkan. No! Satu petir. Bukan sebarang petir yang dikeluarkan oleh seorang kajak. Mengelamatkan satu buah orange puff. Suns! Gak ada yang melihat kabelnya Miss Ears. Oke, no problem. Kali ini Profesor. Ya, dan melihat kali ini hanya split push lah metode yang bisa dilakukan oleh Suns sendiri dengan Fanny-nya. Sisanya empatnya mungkin bakal teamfight. Karena cewek juga kali ini burst damage yang kurang DPS. Otomatis kalau misalkan kita melihat dari Boots, dari Drian. Ini benar-benar langsung burst instant kill. Dan ini membuat anti-match. Kayaknya makin sulit juga untuk ditumbangkan. Karena dari tadi ya. Yang mengembalikan pola permainan atau yang mengkontes itu cuma anti-match dengan menggunakan glue-nya. Oke, tapi lihat. Tidak ada pencurikan. Purple-nya? Tidak dicuri. Apakah ini punya versik? Yes, betul sekali. Yes, betul sekali. Ini Profesor. Punya versik dipaksakan masuk ke arah jungle musuh. One member situasi dari top end. Mengadu mekani dari seorang versik. Dan juga Sanz. Menunggu sampai Mindennya hilang. Dan lihat ini saatnya untuk dia bersinar. Demi terlalu besar. Karsel dikeluarkan. Alec teman-teman untuk ke belakang. Tapi ternyata. Lihat R.E.K.T. R.E.K.T. Save the day. Mencoba untuk menyelamatkan satu buah purple buff dari para pemainer tim Monikis. Mencoba terhadap seorang Atimax mencoba ditumbangkan dan berhasil. Atimax harus tumbang di tengah jalan. Para pemainer tim Mifos Legends. Mereka kehilangan satu pasukan untuk tipe di arah. Lord yang terhormat Papulung. Ya, pada sekarang untuk Sun-nya sendiri. Udah mendapatkan lagi purple buff dari area dia sendiri. Berarti akan menambahkan lagi mobilitasnya untuk beberapa saat ke depan. Ruby juga udah membuat parameter di bagian depan sendirian. Mencoba untuk menghadang siapa aja yang akan lewat. Pemain dari post lain. Coba lihat ada Versic. Lalu ada Lumina. Ada juga one-one di bagian belakang yang digunakan oleh Clover. Mereka akan bergerak ke arah mana? Sementara Sans berpindah dari satu titik-titik lainnya. Lumina akan menjadi korban sedikit lagi. Api tersisa. Sans yang mulai masuk ke bagian datang sedikit lagi. Dan beliau malah tertangkap. What are you doing, Sar? Sebuah mispergerakan yang dilakukan. Membuat dirinya malah terjebak. Di dalam yang lahapnya sendiri, Oji. Oke, dan bakat kali ini Lord yang mana terbuka. Bebas untuk Evos Legends. Keyboy udah di garis depan. Sebenarnya seorang Clover bakal coba ditangkap begitu saja. Dan ternyata tidak mau untuk milih teamfight. Harga telah keluarkan. Cewek menuju untuk arah belakang. Tapi lihat Versic masih mau lebih. Seorang Cewek bakal coba dikejar habis-habisan. Dan bakat Flames yang menyelamatkan hari. Dari par pemain dari tim Odic Ispods. Lord terbuka. Sans tidak punya purple buff. Ini tandanya adalah Lord yang bisa kita pilih diskon. Tidak gratis-gratis banget dari tim Onyx Ispods. Yep, Lordnya akan menjadi milik siapa? Clover, nggak banyak lagi. Untuk sekarang, satu weakness point. Tapi masih ada backup-an yang diberikan langsung oleh Parsanya. Membuat untuk Clover yang nggak ingin maju ke bagi depan. Coba lihat darahnya. Sedikit lagi dia harus pulang. Dia nggak bisa mempernarankan. Ataupun terus memaksa keadaan. Karena Lordnya pun sekarang menjadi milik dari Onyx Ispods. Ada BDT yang langsung menjadi korban. Empat play yang dimiliki oleh Onyx Ispods pun langsung mundur. Dan juga men-setup ulang sekaligus. Apa yang akan mereka lakukan sesaat lagi, Oji. Oh my god, Keyboy save the day. Berhasil menemukan satu buah Lord. Coba dipaksakan keadaannya. Dan Sans berhasil menemukan satu bapak. Pemba berjumpa dari seorang R.E.K.T. Satu hit. Dan bakat langsung menumbangkan R.E.K.T. R.E.K.T. nggak bisa bergerak ketika ada Lord maju. Ini pencana untuk Kifos Legends. Lord sudah di-enhance. Lord sudah besar. Dan Midland ini peter-turret yang harus diselamatkan. Lihat para pemain dari tim Onyx Ispods. Mereka bertiga. Berujuk ke arah tengah. Bogus menuju ke arah belakang. Baru pemain dari tim Onyx Ispods masuk ke arah tengah. Tapi ternyata Sans hanya memanjik ributan untuk kabur ke arah belakang. Distraction yang dikeluarkan beberapa ke satu buah ini. Bitar sangatlah bagus. Yo, iri Lord Manipulation langsung dikeluarkan. Ada Amyo Vettel. Yang langsung menggagalkan Lord Manipulation. Hanya saja untuk kali. Coba kita lihat di bagian belakang. Sampai berfokus untuk bisa langsung mendapatkan karena bestaret-nya. Tapi malah langsung dibuat begitu saja. Langsung ada shutdown juga langsung didapatkan oleh Glover. Ini mau kemana lagi untuk push-nya dikejar apis-apisan. Dan sementara untuk ceweknya sedikit lagi. Speed Risa ada cewek populasi didapatkan. Ada beberapa lagi weapon yang di bagian belakang. Mereka harus terfokus untuk bisa menggagalkan hal tersebut. Agar bestaret-nya bisa selamat. Dan masih selamat sejauh ini OG. Wow, wow, wow. Ini bisa kita bilang ya. Dari tim Onyx ini harus berhati-hati. Kalau dia terwipe dengan empat orang seperti ini lagi. Ini berbahaya. Dan Profesor silahkan replay-nya Profesor. Ini sudah dia replay by Samsung Galaxy A Series. Yang mana ternyata kita sempat melihat bagaimana Samsung jump in ke dalam. Tapi itu terlalu good banget. Dia juga melakukan endgame-nya. Tapi ternyata ingat versinya sudah hadir. Dan bahkan memporak-poradakan empat yang harus ditumbangkan dari Onyx Esports. Dan ini tidak bagus banget karena apa? Karena timing-nya nanti di lord-nya ketiga. EVOS Legends lebih ready untuk set up late game. Mereka punya reward manipulation. Mereka punya crossbow of tongue. Mereka punya elective final blow. DPS-nya terlalu tinggi. Bagi teman-teman EVOS Legends. Ketika berada-ada dengan Onyx Esports. Yang mereka itu lebih ke burst damage. Dan dari itemization-nya. Blood of Despair. Atau bahkan Malepic Roar. Apakah itu yang bakal jadi last item. Bagi Suns-nya. Karena menurut aku cewek sudah instant kill. Boots. Dia durability-nya sudah tinggi banget. Dan hati-hati juga sama Boots. Karena dia punya S-Queen Wand. Terutama bagi seorang Versic. Dan juga anti-match. Karena dia adalah salah dua dari EVOS Legends yang milih. Dan akan berkontakan langsung dengan Boots-nya. Dengan menggunakan Esmeralda. Dan dia juga pakai Warrior Boots. Jadi. Damage physical-nya bakal benar-benar kepotong banget. Sementara. Untuk sekarang. Lihat Suns-nya. Dia kayak seolah menjadi bait. Dan juga melakukan split plus perlahan-lahan. Untuk di top lane. Karena top lane yang tersisa. Bagi teman-teman dari EVOS Legends. Sang Jermas. Yes. Benar banget. Ini lihat. Benedetta Versi. Bawa coba untuk meladu. Satu lon. Satu dari kolikol. Tastas-tastas. Dikeluarkan. Menuju ke arah depan sana. Sekali di Suns. Benar-benar memilih untuk mundur. Mengadu. Memancing keributan. Tapi sepertinya. Para pemain dari tim EVOS Legends. Melihat ada potensi depasan. Anti-Maze sudah dimasukin dengan satu warga. Mengajarkan arah cewek. Mencukupkan belakang konsul. Telah dikeluarkan. Dan bahkan para pemain dari tim Monique InSport. Langsung melakukan reset. Tapi di arah bottom lane. Lihat minion-nya bergerak cukup banyak. Dan Suns. Fokus menuju ke arah ini. Bitter turret dari tim EVOS Legends. Papulu ternyata langsung hilang. Begitu saja. Suns gak berdaya. Satu hit terakhir. Dan pasti survive. Oh my God. Suns still survive. Di bottom lane. Papulu. Suns-nya benar-benar menjadi baiting. Yang sangat-sangat mengganggu sekali. Sambil nge-bait. Dan dia pun sambil kadang memberikan keuntungan untuk timnya. Hampir saja mendapatkan satu hit. Bitter turret lagi di area top lane. Sementara Ruby bersembunyi seorang diri. Ketahuan posisinya. Ada suara peta. Dia langsung dikeluarkan begitu saja. Ini dia purple buff-nya. Akankah menjadi Minic-JB Netta. Ataukah akan diambil oleh orang lain. Tapi nantara tidak. Karena ada sebuah pergerakan dilakukan oleh Evo's Legend. Untuk menggagalkan halter Saburoji. Ya bukan hanya itu saja. Split post-nya benar-benar sungguh menyulitkan Evo's Legend. Suns memiliki purple buff. Oh ada clover di depan sana. Terlihat pendeteksi tapi menunjukkan ini bitter yang harus silang. Tiga. Ini bitter tidak ada. Ompong. Tandanya Evo's Legend tidak memiliki apapun. Untuk pertahanan tersisa base saja. Suns. Ada anti-match di depan sana. Mereka memberikan informasi yang diberikan. Untuk para pemain dari tim Onyx. Mereka mencoba pendeteksi. Tapi di arah bottom line. Sepertinya ada seorang Benedetta. Benedetta mencoba melakukan split post. Dan terlihat oleh seorang Suns. Sedangkan Suns memilih melakukan. Satu buah cutting. Satu wave yang sangat penting. Ketika dia akan team fight. Di arah Lord. Professor. Ya dan ini Lordnya sebenarnya. Bakal bisa dikait banget. Ditarik ulur banget. Karena mereka punya boots juga. Ini ini kayak seolah pengganti dari EXP Liner. Yang berhadapan langsung dengan Lord. Jadi nanti yang bawa retribution bakal hadir. Ketika udah setengah darah. Dan ingat Suns nya kali ini juga. Udah tinggal main main-main aja. Yang dia punya laning management. Dia dorong minion nya. Dia ambil purple buff. Dan itu akan dilakukan untuk 5 menit ke depan. Sampai dengan akhirnya Lord momentum. Bisa didapatkan oleh Onyx Esports. Seringir Mas. All right. Dan lihat. Betul sekali. Disini mereka coba untuk set up terlebih dahulu. Ambil purple nya. Dia bakal clear di arah bottom. Minta didorong. Dan mereka bakal paksa team fight. Karena just in case. Kalau mereka kalah. Berada di Lord. Mereka tuh memiliki satu bag keuntungan. Dengan adanya wave minion. Yang bergerak secara bersamaan. Menuju ke Arabesnya. Papul. Yep. Belum lagi nih. Udah masuk ke menit 23. Respon nya udah akan semak. Seperti apa itu lamanya. Di bawah. Suns nya berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke Arabes. Star Nya. Dengan adanya wave minion tadi. Yang mungkin udah dipotong sebelumnya. Tapi setidaknya Suns untuk kali ini memberikan gangguan lagi. Walaupun dia gagal. Coba lihat darahnya. Begitu banyak yang terkuras. Purple buff di area dari pit. Purple memiliki Olive House Legend pun udah mulai ditembak-tembak. Clover. Udah punya dua model item defensenya. Dan mungkin sekarang udah ada Clover. Yang menggunakan Immortal lagi nih Oji. All right. All right. All right. Bukan hanya itu aja. Para pemain dari tim Onyx Esports. Masih 1-bio situation. Dengan seorang PSG design. Dengan satu buah Immortality nya. Dan lihat ada Keyboy di depan. Mencoba untuk mendapatkan satu poin. Tapi ternyata tidak ada yang pernah yang telah dikeluarkan. Tiga pelan dari tim Onyx Esports terlihat terdeteksi besar. Ternyata Versic masih mau lebih. Versic harus mudah. Tapi damage terlalu besar diberikan. Dan Suns terkena sedikit burn fire. Dan harus down dengan bloody retribution. Damage dari retribution. Suara Versic yang on point. Membuat Suns harus tumbang. Oh my God. Papulung. Coba lihat. Ada 60 detikan lagi. Ada 1 menit lagi. Untuk Suns nya kembali. Berada di line of down. Lalu reload man masih di bagian belakang bus nya. Seorang diri udah gak kuat lagi. Kalau Swap Seng jadi keluarga begitu aja. Walaupun damage nya gak langsung bisa menghantam. Karena Keyboy. Dan juga memulangkan Keyboy. Karena Pestaret nya. Tapi setidaknya ada damage yang tercicil. R.E.K.T. Bisa pulang. R.E.K.T. Bisa selamat. Dan sekarang untuk CW nya. Malah bertemu dengan Versic. Versic akan terus mengejarkan pertempuran terdepan lain juga terjadi. Keyboy nya kamu mau kemana. Ada solo pen yang langsung konek. Efek start pun langsung diberikan seperti itu aja. Tapi Yves nya malah menjadi korban. Immortal pecah. Bersembunyi dalam berumputan. Untuk Keyboy nya dengan menggunakan Ruby. Bisa sampai mana dia bisa bertahan sekarang. Udah ada korban lanjutkan lagi. Daryonic Esports. Oh my God. Ini bencana. Immortal Legends penumpangan 4 player dari tim Onyx Esports. Tersisa seorang Drian. Gak ada yang bisa menemani Drian. Dan bahkan Lord nya harusnya free banget. Dan mereka bakal bisa fokus. Untuk melakukan pusteran depan pemain dari tim Onyx. Lihat. Rek sampai dia bikin 1 warg glowing one. Untuk melakukan 1 warg clear minion di arah bottom lane. Rek mau gak mau dia yang menjadi salah satu faktor. Membuat minion dari tim Onyx itu tidak masuk ke arah base nya. Kenapa? Karena kalau bukan Rek. Itu agak sulit nanti. Untuk membantu tim pet selanjutnya Profesor. Ya untuk sekarang. Apalagi dengan kehadiran dari Rek. Dia bisa langsung jump in ke dalam. Dan kalau misalkan melihat dari itemization Rek. Juga dia agak sedikit tanky disini. Tidak bisa langsung di instant kill dengan cut sword. Walaupun udah ada Queen Talker. Dan bahkan ada Malaik Fikro disana. Sekarang ini timpahnya bakal unik banget. Karena apa? Karena sunscan nya bakal motong banget. Dia punya purple buff. Tapi pertanyaan adalah apakah bisa didobrak di top lane sana. Karena balik lagi Drian udah dealing damage nya optimal banget. Dan dia punya battle airstrike. High ground defender. Boots juga di front lane. Front to back nya perfect banget. Tapi gimana caranya EVOS Legends dengan anti match nih. Terutama sebagai inisiater nya. Yang akan menembus lini belakang dari Drian. Alright. Sampai Drian bikin buku. Sans bikin sayap untuk bisa fight one by one situation. Dengan BOD ini bikin dari seorang. Seorang Sans ini tandanya bakal sakit banget damage untuk seorang Sans. Sampai tentunya jungler kita kali ini dari Onyx Esports. Tidak memiliki satu buah retribution bloody or ice. Tapi lihat Sans memilih untuk mundur terlebih dahulu. Gak ada energi. Diretri begitu saja dari seorang Sans. Dan memilih untuk melakukan satu buah. Defensive di arah bottom lane. In wall di arah top lane sana. Lott sudah mulai masuk kepada para pemain dari tim Onyx Esports. Pesnya udah mulai terdeteksi. Cewek bakal cemper ditumpangin. Winter Dragon tidak bisa menyelamatkan cewek. Seperti yang langsung ditumpangin begitu. Tapi ternyata putusin kami. Putus menjadi pahlawan di arah bottom lane. Mencobut memberikan debits kepada seorang Clover. Tapi Clover terlalu licah. Loncat ke kiri ke kanan seperti kancil. Dan bahkan lihat. Satu-satunya memangkakan seorang Luminan yang terlalu keras. Papulung ini gak bisa. Satu hilang. Cewek udah gak bisa bertahan. Tapi ternyata di sini. Satu poin. Rian yang tertangkap. Ini bencana Papulung. Siap, 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 siap. Alec Stefano belum belomu. Langsung belakang guna untuk memotong langsung. Wave Minen akan keluar dari Onegi Sport. Reload manipulation dibagi belakang. Tapi malah diganggu lagi dengan Ademov Vendor. Sansnya mencoba untuk mengejar Kararek. Tapi Sans pun harus balik lagi dengan energi yang begitu boros. Di dalam dirinya. Gak terlalu banyak mobility yang bisa dia lakukan. Dan sepertinya pertandingan akan berlanjut. Karena untuk EVOS Legend. Mereka akan mundur terlebih dahulu. Coba lihat. Untuk versinya akan mengamankan dulu. Karah Parval Bup. Yang harusnya itu menjadi milik dari Sansnya. Oh my God. Luar biasa defensive yang dilakukan oleh tim Onyx. Ini bener-bener dua belah tim. Yang luar biasa melakukan defensive. Yang tidak bisa kita kaleng-kalengkan. Tapi Sans seorang diri. Coba itu melakukan satu invensi ke arah jungle. Tapi Lumines mengejar Sans. Gaknya Sans kalau menemukan Lumines. Dia udah gak punya energi lagi. Dan tidak punya kacor lagi. Karena ada immortality. Yang dimiliki oleh seorang Lumines. Profesor. Ya. Dan untuk sekarang. Split push seperti apa. Dan tim fight paksa seperti apa. Yang akan dilakukan oleh Onyx. Karena. Kanya itu yang bisa mereka lakukan. Dengan 21 persen. Real time win probability. Bagi Samsung Galaxy S series. Kali ini. Dari segi gold. Mereka ketinggalan. Dari segi keunggulan. Ya bisa dibilang sama-sama rata gitu loh. 9 berbanding 9. Dari segi turret yang dihancurkan. Dan ini. Bakal jadi PR juga. Kalau seandainya nanti. Ternyata. Ini cuma ditutup dengan game split push. Apalagi tim fight. Tarik ulur dari Onyx. Mereka kuat banget. Mereka punya keyboy dengan ruby. Sebagai roamer. Dan building ke arah tank. Dan ingat. Boots. Esmeralda. Tarik ulurnya. Ini mengerikan banget. Oke. Terlihat disana. Federer sec dikeluarkan untuk clear minion. Dengan cukup cepat. Bahkan. Dengan ada sans yang tiba-tiba lewat. Konsil telah dibuka. Ada keyboy di depan sana. Clover bakal stay in my position. Posisi mulai terlihat. Tapi ternyata posisinya. Tidak mau memaksakan. Karena mereka tahu. Menuju ke arah Bapak Lord. Yang terhormat. Untuk keempat kalinya. Ini bakal menjadi satu. Dua timpad yang besar. Bahkan Boots. Dapat melakukan riset. Terhadap satu buah. Parple Bapak yang dimiliki oleh. 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 Sans belum datang. Sans masih terlalu jauh. Dan bahkan. Antiment semangat sedikit-sedikit. Dicicil oleh Boots. Dan juga seorang keyboy. Antiment. Tengah darah terlihat berikat. Tapi ternyata. Mil-milih untuk terhadap. Parple Bapak terlebih dahulu. Yap. Ini mengakibatkan. Benedetta pun harus mundur dulu. Mereka sama-sama gundul. Untuk sekarang. Untuk impeter tarretnya. Hanya tinggal siapa yang bisa. Membuat untuk. Disiplin. Dari wave-nya. Mungkin akan jauh lebih menguntungkan. Entahpun mereka nanti. Akan menggunakan split push. Metode. Agar bisa memenangkan pertarungan ini. Ataupun memang. Big fight. Lima lawan lima. Yang akan terjadi. Entah di lane mana. Oji. Oke. Melihat. Posisi seperti ini. Sepertinya Onyx yang lebih dulu. Untuk mencoba. Dapatin satu buah lot. Dia coba colek. Dia coba pok. Dan di arah bottom lane. One by one situation. Di arah yang salah. Untuk Versik. Di arah satu buah jangkau. Dan bakar Versik. Habis lagi ditumbang. Artisan masih coba dimasuki. Tapi ternyata itu adalah keting. Membuat Versik balik lagi. Melihat ada satu defense. Katsman. Berhasil menembakkan Versik. P.I. Dan R.C. Teruskan dikeluarkan. Versik menjadi pilihan. Luminer save the day. Luminer bakal menyelamakan. Hari dari suara Versik. Tapi ternyata disarankan satu buah. I'm offended. Versik pun tetap masih harus tumbang. Papulung. R.K.T. pun kali ini masih bisa selamat. Dia masih punya Immortal. Tapi cewek tertangkap basah di bagian belakang. Dimasukin langsung ke arah. Kepalanya udah dinaikin juga oleh Glu. Coba lihat Clover. Di tempat yang berbeda. Begitu free untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Ruby. Engkau pergi ke arah mana. Ada Swallowpad yang langsung on point. Yap. Dan berhasil juga untuk mendapatkan langsung ke arah Keyboy-nya. Di tempat yang berbeda. Sans yang berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Purple Buff. Tapi tidak mau memaksakan. Karena dia lebih memilih. Untuk menghilangkan wave minion yang ada di bagian atas. S.O.G. Oke. Lihat. Mid to rate-nya kalian udah bakal coba di tuju. Minion-nya terlalu banyak dari para pemain dari tim Monique Esports. Dan untungnya di waktu yang tepat. Ada minion dari EVOS Legends yang terpop up. Lain off down. Boots. Buka vision. Melihat posisi dari para pemain dari tim EVOS Legends ini. Alot sudah memasuki menit yang ke-30. Ingat. Jangan sampai ada yang terpik off dari kedua belah tim. Karena lihat terlalu lama resursionnya Pak Pulung. Yoi weakness satunya lagi. Masih tersisa. Oke. Dan itu udah terbuka. Ada Swalopet tadi langsung dikirimkan ke bagian depan. Clovernya mulai lompak ke bagian depan. Terus mencicil terlebih dahulu. Sampai nantinya. Akan ada crossbow tank yang bisa langsung mencicil. Habis ke arah darah yang dimiliki oleh Esmeralda. Winter Trencher. Masih ditahan aja. Nggak kuat lagi Esmeralda. Ya coba lihat. Jika mau pergi ke arah mana. Masih dikejar terus oleh Clovernya. Ya. Boots. Sedikit lagi. Tersisa. Boots. Ya memang benar-benar dibayangin. Terus-terusan lagi. Oh my God. Clover sudah berjaya. Ini saja Clover untuk bersinar. Tapi damage terlalu sakit yang diberikan. Dan Clover terlalu cepat damage-nya. Dan bahkan di sini. Para pemain dari tim Onyx. Mereka benar-benar harus bisa menumbangkan Clover. Dia tidak terdeteksi. Dan bahkan tidak tertangkap sama sekali. Profesor. Oh my God. Masih menunggu tentunya kali ini. Dimana Clover mencapai mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Menuju ke arah tim Onyx Esports. Menuju ke arah satu buah Clover. Dan satu YG setelah dipop-up. Informasi telah diberikan. Heartguard sudah terkeker. Clover telah dirasuki. Kerasukan RKT. Ternyata yang ditujuh bukan sans. CW menjadi pilihan. Split split grab. Tapi ternyata Kipoy kali ini tidak bisa menyelamatkannya. Dan Wint dan Rancan. Cuma bisa mendilai sedikit saja. MFN terlalu cepatkan. Clover harus stop. Dan pangkat para spender timoni. Mereka mendapatkan keuntungan. Satu Clover. Sudah hilang di lead gym. Karena kita tahu power yang cukup kuat. Bahkan Kipoy masih mau lebih RKT. Larinya terlalu ngebut. Ngibrit. 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 Tampulung. Ngacirnya kenceng banget. Tapi untuk Clover seorang diri. Ada dua player yang harus hilang. OG ini emang mengakibatkan gimana ya. Boots juga tadi di tempat sebelumnya. Sudah langsung diamankan. Satu untuk satu sebelumnya juga. Persukaran yang sangat baik juga dilakukan oleh Unique Esports. Hanya saja dengan seperti ini. Dari tadi. Belum jelas nih. Mereka akan selalu ngebait ke arah Lord. Atau mereka akan selalu melakukan speed push. Yang terlihat dari tadi. Masih selalu gagal nih Profesor. Ya kenapa ini. Metode speed pushnya juga dari tadi. Masih belum membuahkan hasil menuju ke arah base. Namun Clover di timing yang tepat seperti ini. Dia masih belum menunjukkan tajinya nih. Raja Mas. Oke tapi level 5 star. Yang bukan falling star menuju ke arah versi. Alistair Funderblog telah dikeluarkan. Informasi telah diberikan. Boots mencoba diselamatkan. Anti match versus everybody again and again. Yang bakal berada di garis depan. Sedangkan Ayam Funderb terkeluarkan. RKT menjadi belanja. Satu yang terakhir. Menubahkan RKT. RKT tidak ada. Ini tandanya bakal menjadi team fight. Yang pincang untuk E-Post Legends. Karena sang macan. Sang kapten macan harus tumbang. Sementara untuk Clover ada 5 detik lagi. Sebelum dia bisa membantu rekan-rekannya dalam team fight. Sementara Sun mencoba untuk langsung mencari sekarang. Luminar-Luminar muda ke bagian belakang. Poet Crystal dikeluarkan. Tapi pastinya itu tidak memberikan efek apapun. Karena untuk Fanny-nya masih memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan kabelnya. Ada Lord yang sudah mulai dicolek-colek. Coba lihat. Parsha. Lalu ada Esmeralda. Ada Ruby. Dan juga Kajian yang bersiap untuk langsung mendapatkan karang Lord-nya. Tersisa sekitar 50 ribu HP lagi untuk Lord. Siapa yang akan mendapatkan Lord ini? Benedetta di bagian bawah melakukan fight. Dengan Fanny. Sementara untuk Antimax seorang diri mencari informasi agar tahu siapa yang ada di depan sana. Oke. Satis kamerat ribu setelah dimiliki oleh Saz. Tapi ternyata lihat di sini. Lord diambilkan Kiboy lagi dan lagi. Clover harus tumbang untuk kedua kalinya. Saz memilih untuk mundur karang belakang. Ada Antimax di sana. Luminar sudah tidak punya warpa di polis. Dan hanya bisa untuk mendapatkan satu buah perlawanan terhadap seorang Kiboy. Menyelamatkan Antimax. Memilih untuk mundur. Dan sepertinya ini akan menjadi reset kembali. Tapi ingat ini Clover 70 detik lagi. Lord sudah terpop up. Ini mereka akan pincang. Dengan adanya Rek yang mungkin masih bisa muncul. Tapi dengan tidak adanya Clover. Ini bukan sesuatu yang bagus Pak Pulung. Ini lama banget loh. Rekat oke. Dalam 3, 2, 1. Dia akan kembali untuk bisa menemani rekan-rekannya. 4 melawan 5. Plus 1 Lord. Menit ke-35. Ini Lord sudah segede apa juga. Sementara untuk Antimax mencoba untuk ngebayang timetrip terlebih dahulu. Menunggu lagi kehadiran dari Clover. Di bawah sana. Electro Panoplow dikeluarkan. Kiboy mencoba untuk masuk. Dan juga mendorong mundur bagaimana pertahanan. Makin olivos legend. Antimax pun pulang. Sementara Sans langsung masuk lagi. Di bawah. Wave Minion dihantarkan. Tiga Wave Minion sekaligus akan langsung menampil ke arah Vestaret yang melikian oleh Evos Legend. Lordnya sudah masuk ke dalam pintu depan. Lalu ada Luminar. Sudah ada Winterdanger juga langsung dikeluarkan oleh cewek-cewek yang mulai tertangkap ke sana. Namun dia masih memiliki Immortal. Sementara Sans. Masukul juga bisa mendapatkan langsung ke arah Vestaret-nya. Malah dia yang langsung berhenti dirapakan. Tapi tidak dengan Vestaret-nya. Karena sekarang game 1-0 untuk Onyx Esports. Alright. Dengan perlawanan yang luar biasa panjang dan lama. Lihat Onyx Esports berhasil mendapatkan kemenangan untuk game pertama. Sama Profesor KB. Silahkan. Ini game pertama yang menurut aku menarik banget. Karena tarik ulurnya benar-benar luar biasa banget dari kedua belah tim. Lihat bagaimana disiplinitas yang ditunjukkan oleh Onyx Esports. Karena mereka sampai di late game sekalipun walaupun tidak memiliki hero high ground defender. Ya mungkin Varsha termasuk salah satunya. Karena beberapa kali kita momentum-nya dapat banget Varsha. Dia dengan satu feather airstrike masih mampu untuk melakukan defense. Tapi untuk di momentum paling akhirnya kita ingat. Tidak ada DPS sama sekali dari Onyx Esports. Lihat mereka masih mampu untuk bertahan. Dengan menggunakan Vani dengan metode split push. Dan bahkan ini berhasil untuk memporak-porak dengan teman-teman dari Evos Legends. Oh my God. Clover. Dua kali dia tumbang di momentum yang sangat amat mematikan. Karena balik lagi. Udah patch terbaru. Dua patch yang lalu udah KB sempat mention. Gimana? Kalau udah 20 menit ke atas sampai dengan menit 25 ke atas. Itu satu kali tumbang itu lama banget. Misalnya sampai dengan 70 titik, 80 titik. Itu udah lama banget kayak nungguin dia putus sama pacarnya. Dan sementara itu dari teman-teman Evos Legends. Ini kan Immortality kayak belum muncul lagi. Belum ada lagi. Belum hadir lagi.